Meredar di media sosial, video penangkapan tersangka begal motor oleh pihak kepolisian di daerah Keluran Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Aksi tersebut bahkan diwarnai dengan rentetan tembakan, bak film action. Berisau itu diketahui terjadi pada Rabu 8 Juli 2020. Di lansir oleh kompas.com, Kapolres Ogan Ilir AKBP Imam Taramudi membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi. Imam mengatakan anggotanya sudah melakukan pengintaian sebelum aksi penangkapan itu terjadi. Ia menyebut pelaku begal kerap beraksi di Ogan Ilir. Terakhir, kedua pelaku mencuri seberang motor di tempat parkir sebuah minimarket di desa Tebing Gerinting, Kecamatan Indralia Selatan, Kabupaten Ogan Ilir pada setelah 7 Juli 2020 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat penangkapan, para pelaku disebut tak sadar sedang diintai oleh tim komodo Satreskrim Pores Ogan Ilir dari Jalan Tol Palindra hingga Kecamatan Tanjung Raja. Saat tiba di kawasan Tanjung Raja, anggota POSEK setempat yang sudah dikontak sebelumnya langsung melakukan pengadangan pada kendaraan pelaku. Mengatau hal tersebut, pelaku mencoba kabur dan sempat menabrak mobil polisi. Petugas pun langsung memberikan tembakan peringatan dan juga tembakan yang mengarah pada ban mobil pelaku. Namun, meskipun kendaraannya pecah, pelaku tetap nekat melarikan diri dan terus dikejar hingga tertangkap di Kecamatan Sungai Pinang. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku. Dari pengakuan kedua tersangka, ternyata mereka sudah melakukan 4 kali aksi mencuri motor di Ogan Ilir. Tersangka DS Dante saat ini sudah diamankan di Mapores Ogan Ilir dan terancam pasal 363 KHP dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!